hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semua semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat jazmani dan rohani kita oke guys video ini tuh saya tunjukkan proses pembuatan induktor atau coil ya sebagai cross pasif ya di sini alatnya emang cukup besar saya buat agak besar karena sebenarnya saya bangun untuk membuat alat penggulung trafo seperti itu guys jadi di video kali ini tuh saya sekalian menjawab atau rasa angka buruk juga karena ada berapa komen yang saya sensor hehehe tidak apa-apa tidak 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 jadi masalah ya tidak jadi masalah tentang alat untuk ngulung trafo donat seperti itu ya ini namanya dunia maya namanya manusia sosial ya seperti ini kita harus bisa jadi orang yang apa ya legowo orang yang bisa mendengarkan atau menerima pendapat dari orang lain seperti itu karena dengan dengan begitu justru disitu kita mengambil sisi positifnya yang akan kita atau saya gunakan sebagai motivasi pendorong penyemangat saya dalam berkarya seperti itu jadi ya tetap positif thinking lah Hai namanya hidup sosial ya seperti itu orang macam-macam orang ada yang individunya berbeda-beda dan juga tidak bisa kita paksakan orang lain untuk bisa seperti saya atau sebaliknya saya harus bisa tidak bisa seperti mereka misalkan gitu tidak bisa seperti itu tidak semuanya bisa gitu ya guys yang penting kita itu tahu dan kita bisa menggali potensi atau apa yang istimewa dalam diri kita seperti itu itu yang sebenarnya perlu kita bangun itu yang sebenarnya perlu kita kembangkan seperti itu jadi kemana-mana nih guys Oke gitu ya guys jadi ini adalah alatnya emang terlalu besar untuk sebuah alat penggulung induktor sebenarnya terlalu besar tapi sebenarnya rancangan awal seperti di tadi saya bilang ini tuh untuk rencana untuk eh tuh Induan yang atasnya nanti atasnya meja ya po alat yang saya gunakan itu nanti disitu adalah tempat untuk gulung trafonya nanti dengan sebegian rupa sebenarnya sudah ada gambaran udah saya desain ini itu ini itu cuma enggak tak tuangkan di kertas semuanya tidak ada rencana di pikiran seperti itu jadi yang atas itu sebagai alat penggulung trafo nantinya dengan satu penggerak itu ya dinamo saya gunakan dinamo AC nah disini menunggu rampung atau menunggu waktu yang tepat karena saya terus terang belum belum banyak waktu untuk bisa pegang last listrik lagi sedikit saya jelasin saya gunakan dinamo AC 2201 pas disitu putarannya sangat kencang saya lupa enggak enggak cek itu berapa RPM nya sangat jelas kencang sekali nah disitu untuk menurunkan kecepatan atau menurunkan RPM dari dinamo tersebut saya bermain panbel sebenarnya tujuannya gini guys kenapa saya pakai dinamo yang begitu tinggi RPM nya ya karena saya pengen power yang sangat kuat gitu ya power yang sangat kuat sehingga di ujung itu meskipun putaran pelan tapi tenaganya istimewa seperti itu oke gitu ya guys terima kasih udah menyimak sampai akhir video jangan lupa untuk yang kawan-kawan yang belum subscribe channel plastio jangan lupa subscribe ya guys gratis kok hehehe saya akan semakin smart dan akan membuat konten-konten yang menarik yang akan saya tampilkan untuk kawan-kawan semua untuk itu yang jangan subscribe jangan lupa subscribe nya gitu terima kasih udah menyimak salam sukses buat kita semua tetap fokus pada yang mampu kita lakukan dan bukan mengejar yang orang lain lakukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.